KALUNA 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 KALUN Mereka itu yang ingin memperkebunan untuk jadi petani. Karena sekarang sudah ada gadget, sibuk cari kerjaan online dan lain-lain, akhirnya dia lupa bahwa Indonesia ini adalah negara agraris. Gimana ke depannya kalau misalnya sudah tidak ada petani lagi. Dan itu yang ingin disampaikan juga di filosofi kopi kedua. Apa yang lebih penting ketimbang menjadi kopi untuk orang lain? Yes. Menanam kopi. Betul. Ini hanya untuk movement pertamanya, siapapun yang nonton filosofi kopi, satu tiket berarti satu bening kopi. Betul sekali. Kalau tentang Ben sendiri, apakah setelah filosofi pertama si Ben ini benar-benar menekuni soal kopi? Atau memang yaudah sekedar film saja? Sebenarnya yang kami bicarakan disini lebih dalam. Disini bukan hanya tentang bagaimana cara kita menyeduh kopi, tapi bagaimana cara kita menggunakan rasa untuk membuat kopi. Kalau misalnya kita ngomongin hitung-hitungan, kita ngomongin soal metode, kita bisa belajar. Tapi bagaimana cara kita menggunakan metode itu dengan sepenuh hati. Itu yang susah. Kadang orang kerja capek gitu, karena mungkin customer banyak, akhirnya dia lupa dengan yang namanya hati, perasaan. Akhirnya dia lupa. Namanya barisa itu kan dia harus jadi pencerita, karena dia ada di depan. Dia harus bercerita bagaimana proses kopi itu sendiri. Dan kenapa bisa jadi secangkir kopi itu melalui proses yang sangat panjang. Ada yang namanya growers, yang metik beda lagi, yang proses beda lagi, yang roasting beda lagi, dan yang bikin kopi itu beda lagi. Seperti itu. Tapi ketika kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan menggunakan rasa, otomatis orang yang menikmati itu juga akan menerimanya pakai rasa. Dan dia akan hidup, dan dia akan perkenan terus. Itu bed yang kita lihat di film luar. Makanya muncul quotes yang di bilang, setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Tepuk tangan dulu dong buat si dojirin gue. Treatable loh ya, ini treatable loh ya. Betul. Kalau lagi, Bilkob dos sendiri ada sedikit bocoran, bahwa ternyata Chico Jericho ini, selain menjadi produser, main film dia juga bernyanyi. Iya. Soalnya Chico Jericho nyanyi. Jadi memang ada satu soundtracknya, dari Filosofi Kopi 2 Ben dan Jodi ini, yang nyanyi adalah Chico, yang main gitar adalah si Rio Dewanto. Sorry, sorry, saya ralat. Yang nyanyi bukannya Chico dan Rio Dewanto, tapi di sini Ben dan Jodi. Oh, Ben dan Jodi. Jadi, karena Filosofi Kopi itu, kami menggunakan narasi, musik itu sebagai narasi, musik itu sebagai layer. Jadi, film Filosofi Kopi itu, layernya itu pertama kopi, yang kedua adalah musik. Musik itu untuk nge-drive setiap adegan. Jadi, setiap ada penempatan soundtrack, itu bukan hanya untuk pemanis, tapi lirik yang ada di dalam soundtrack tersebut itu, bisa mewakili perasaan si karakter dalam setiap frame yang ada di dalam film tersebut. Sehingga muncul ide kenapa kita enggak memakai lagunya Sheila on 7 yang berjudul Sahabat Sejati. Tapi akankah lebih personal di hati masyarakat, di hati penonton ketika dua karakter itu yang menyanyikan langsung suara hati mereka untuk penonton. Oke. Jadi, kalau dibilang Chico, bukan Chico, itu Ben dan Jodi. Ben dan Jodi, oke. Dan ini makanya, kalau teman-teman yang belum nonton, bilang sopik kopi, kayak gimana ceritanya, gimana soundtrack-soutrack yang ada di dalamnya, kita nanti malam apa? Luna Maya sendiri, gitu ya. Luna Maya sendiri, sebenarnya, bisa mengambil makna dari Philcop 2 itu apa sih? Selain mungkin, selain mungkin tadi balik lagi tentang kopi, tentang gimana jadi barista juga kehidupan itu. Apatahannya kopi, selain itu apa sih? Maknanya itu apa ya? Kadang-kadang kalau misalkan ada yang suka kopi hitam, kopi tubruk, suka, kelihatannya tuh kayaknya gak enakin, tapi pas kita seruput, panas-panas, di situasi seperti apa, emang apa ya, nikmat aja. Ya walaupun kehidupan itu ada pahit, ada manis, jadi nikmatin aja, gitu. Iya? Iya, iya. Jadi, kalau begitu, oh ini ternyata ada hadiah. ini kepingannya dia. Tapi menarik sih, ketika pertama kali Luna hampir jadi gabung dalam keluarga filosofi kopi. Oke. Luna suka minum kopi, tapi ketika dia masuk ke dalam keluarga kami filosofi kopi, dia benar-benar orang yang fast learning banget tentang kopi. Pengalaman lidahnya itu luar biasa sih. Wah. Itu terang sama kopi. Luar biasa. Cepat ya belajarnya ya. Cepat. Cepat belajarnya ya. Ya, ya gak sesuatu kalau dimulai dengan suka, pasti apapun juga gampang di pinggir. Kalau udah gak suka ya, mau belajar gimana pun ya, pasti akan lebih lama prosesnya. Betul sekali. Kalau maaf Ben sendiri. Iya. Perbedaan field cop 1 dan field cop 2, apakah perbedaannya? Signifikankah? Perbedaannya sangat signifikan. Kalau, yang pertama itu dari cerita pendek, yang kedua itu dari penonton untuk penonton, karena dari hasil ngerasik cerita gitu. Karena ini kita kolaborasi banyak orang. Dan dari skala pemain juga disini lebih banyak. Dari cara bertutur pun, disini kami menggunakan musik sebagai, apa ya, soundtrack based gitu. Sebagai narasi seperti yang tadi saya sebutkan. Terus dari lokasi pun, disini kami syuting di 6 lokasi. Beda dengan field cop yang pertama. Mungkin kalau field cop pertama, temanya itu adalah memaafkan gitu. Masing-masing karakter punya masa lalu, punya luka sama masa lalu, dimana secara mereka memaafkan diri mereka sendiri dan melanjutkan kehidupannya. Tapi yang kedua ini kami lebih memangkat tentang sahabat sejati, perjalanan dua orang sahabat yang berbeda pola pikir. Yang satu idealis, yang satu lagi sangat realistis. Perbedaannya sangat signifikan. Dari ceritanya pun, gak perlu khawatir, kalau emang teman-teman disini belum nonton filosofi komik yang pertama, ketika nonton filosofi komik yang kedua, tetap masih bisa mengikuti. Karena emang kami bikin filosofi kedua ini benar-benar, yang kami persiapkan dua tahun, makanya kami hadir di multiple platform, jadi sehingga semua orang itu bisa menikmati dimanapun. Salah satu contohnya ada di ada di YouTube series, ada di Radio Play, Santi Wara Radio, ada di comic book-nya juga, dan ada di film. Dan kami juga mengetahui, ada kedai filosofi komiknya, dan Ben dan jodinya juga ada di dalam kehidupan nyata. Wow. film kami diputar di tokyo di jepang karena mereka juga kalau cara kopinya juga lumayan ya luar biasa tapi ternyata mereka juga tertarik dan sangat relate sama mereka emang karena satu misi kami adalah memperkenalkan kopi indonesia memperkenalkan kopi indonesia dimanapun sejauh kalau bisa sampai internasional amin amin harus harus ya eh ada temen-temen gue tuh disitu tuh weh dia tuh barista-barista banyak banget tuh disini barista-barista Jogja ya parah eh pertanyaan personal nih udah pernah bikin kopi buat Luna? nah itu sering sih sering Luna pun pernah bikin kopi buat gue oke kalau menurut Ciko gimana sih kopi bikinannya Luna? enak karena dia buatnya pake hati asik weh kalau Luna? ya saya kopinya yang dibikin sama Ciko kalau menurut Luna rasanya kaya enak dong enak dong enak dong enak dong nah karena apa ya beda ya dibikin sama orang ganteng gantengnya kerasa sampe WHY ga yang hilang ya mutanya ya ada abster testnya hahaha kalo kopi senin yang sebenarnya Luna suka jenis kopi yang kaya gimana sih? pahit Kaa? atau mungkin Asep Kaa? apa malah ya? kak, aku suka yang pahit yang pahit sukanya Saya kehidupan aku pahit banget. Aduh, aduh. Oke, ini video mbak. Saya gak tau ini apa emang. Suka kopi hitam, kopi tubruk. Suka. Keliatannya tuh kayaknya gak enakin gitu. Tapi pas kita seluput, panas-panas, di situ rasa seperti apa, emang apa ya, nikmat aja. Ya walaupun kehidupan itu ada pahit, ada manis, jadi dinikmatin aja gitu. Iya? Oh iya iya. Oh iya iya. Oh ini ternyata ada hadiah. Ini kiklingannya dia. Tapi menarik.